Sebenarnya bagaimana sih cara sukses seorang kaya lama yang bisa mengembangkan aset dan menghasilkan uang hingga saat ini? I'm your business call Halo Sobat Cospliner, kembali lagi bersama saya Ewan Candianto di channel The Business Call Buat Anda yang baru saja menonton video ini, saya kasih waktu 3 detik untuk Anda subscribe channel ini Jangan lupa karena subscribe Anda itu gratis dan membantu channel ini untuk berkembang jauh lebih luas Sobat Cospliner, beberapa waktu yang lalu saya bertemu seorang klien Nah, kebetulan klien ini dia tuh pintar banget dalam mengelola aset dan mengembangkan aset maupun uang dia Akhirnya di suatu kesempatan tersebut, saya mencoba untuk bertanya kepada beliau Saya tanya kepada beliau, bagaimana sih caranya beliau bisa mengembangkan uang yang sudah dihasilkan itu menjadi aset yang bisa menghasilkan uang lagi Jadi ibarat kata nih, dia taruh duit jadi duit lagi nih Nah, karena penasaran tersebut, saya coba menggalinya dan beliau kebetulan sangat berbaik hati untuk berbagi kepada saya Sebenarnya bagaimana sih cara sukses seorang kaya lama yang bisa mengembangkan aset dan menghasilkan uang hingga saat ini Akhirnya karena sudah cukup kenal sama beliau, beliau sharing kepada saya Dia bilang begini, nah dia bercerita Mindset orang kaya lama itu biasanya 30% itu mereka berpikir bahwa itu adalah nasib 70% sisanya mereka berpikir bahwa itu adalah tergantung usaha mereka Kerja keras, berdoa, amal dan sedekah Nah, tapi berbeda nih, zaman sekarang menurut beliau Itu orang-orang 100% menyalahkan karena nasib Contohnya, hidup dia susah Dia langsung bilang, ah udahlah nasib gue emang begitu Disalahkan gak si nasib tadi Berikutnya, dia punya penghasilan kecil Dia ngomong, ya udahlah nasib gue dapat penghasilan begini-begini aja Percuma gue salah juga gak bakal berkembang Atau bisa jadi seperti ini, dia melihat seseorang yang sukses Dia langsung ngomong, ah dia emang enak, hidupnya enak lah Buat makan aja susah Nah, mindset-mindset seperti inilah yang sebenarnya membuat Orang-orang tadi akhirnya tidak bisa maju Baik itu penghasilan maupun hidupnya Padahal menurut dia, nasib itu bisa dirubah Tergantung perbuatan kita tentunya Dan harus ada usaha juga Gak mungkin juga nih, misalkan Anda nasibnya diramalkan Misalkan ada orang yang percaya pada peramal Diramalkan Anda akan sukses Ternyata Anda cuma tidur-tidur dan males-malesan Sukses juga gak akan mengampiri Anda Begitu katanya Nah, tapi kalau Anda diramalkan sukses Anda kerja keras Mungkin dengan kerja keras tersebut Karena nasib Anda baik Maka Anda banyak ketemu orang-orang yang mungkin akan membantu Anda Menuju kesuksesan Jadi jangan pernah menyalakan nasib Anda itu Anda sudah ditakdirkan memiliki nasib yang buruk dalam kehidupan ini Tetapi ada baiknya Anda berusaha untuk merubah nasib Anda Agar lebih baik dengan melakukan tiga hal tersebut Yang pertama tadi adalah usaha dan bekerja keras Yang kedua, jangan lupa Anda berdoa Yang terakhir, yang ketiga, jangan lupa untuk bersedekat Ternyata mindset untuk sukses itu Tidak sesulit itu Tetapi kenapa rumit banget ya untuk dijalankan Kira-kira menurut Sobat Cospender Apa sih mindset sukses lainnya? Silahkan share di kolom chat komentar di bawah ya Jangan lupa juga Untuk share video ini Biar banyak orang-orang yang makin sukses Supaya kita ada di lingkungan orang-orang yang sukses Saya Wan Kedriato Dari channel The Business Cost Jangan lupa Penghasilan aman Pensiun nyaman See you Invest your money, not your time Your business cost Invest your money, not your time